Halo, jumpa lagi dengan saya Ria di channel Soulmate 890 Kali ini saya akan membacakan kartu tarot untuk Bagaimana perjalanan cinta Capricorn dengan 12.20 lainnya Di tahun 2021 ini Yang pertama yaitu Capricorn dengan Capricorn dulu ya Capricorn sama Capricorn Capricorn dengan Capricorn Apakah hubungan kalian ini lanjut Sampai di akhir 2021 Ataukah stagnan atau putus Oke Disini ada yang pertama yaitu King of Pentacles Saya melihat disini Sepertinya kalian Mungkin sama-sama Serius sama-sama Berjiwa pemimpin Kalian sama-sama cuek Sama-sama menyibukkan diri sendiri Sama-sama saling mengatur Saya melihat disini kalian Jangan terlalu egois Cobalah mengerti Karena kalian berhadapan dengan jodhia kalian sendiri Berarti Kalian sudah tahu lah ya Karakter kalian masing-masing Jadi Hilangkan ego kalian ya Jangan terlalu cuek Jangan terlalu merasa diri lebih Benar gitu ya Karena Sesungguhnya kalian Sama-sama punya sifat yang sama ya Terkadang Kamu merasa bahwa Pasangan kamu Si Capricorn ini Selalu Mengatur kamu Sehingga Tapi terkadang kamu juga sadar ya Bahwa Oke Dia mengatur saya Untuk kebaikan Jadi kadang kamu pasrah aja gitu Ya Itu bagus ya Kalau Dia mengatur kamu Untuk kebaikan kamu ya Terima aja Ya Itu juga untuk Kebaikan kamu sendiri ya kan Kalian berdua memiliki impian Dan banyak Keinginan Yang harus kalian capai ya Makanya kalian Cukup Tegas ya Ya Kalian kalau Memiliki keinginan ya Kalian itu Punya tekad Yang kuat ya Kalian sudah Sudah memiliki satu keinginan Kalian itu harus benar-benar Mengejar ya Mencapai keinginan itu Jadi kalian Bagus ya Hubungan ini Jika kalian ada-ada masalah Kalian sama-sama saling mendoakan Ya Kalian tidak ingin melepaskan ini Kalian sama-sama tidak ingin melepaskan Kalian sama-sama merindukan Sama-sama Mendoakan yang terbaik Untuk pasangan kalian Kalian Selalu menggunakan logika Ya Kalian terlalu Kalian selalu tegas ya Dalam mengambil keputusan Ya Bahkan terkadang Ketegasan kalian Sampai tidak memikirkan Perasaan Pasangan kalian Ya Selogis apapun kalian Jangan lupa untuk memakai hati dan perasaan pula ya Karena Bagaimanapun kamu memperlakukan Pasangan kamu Itu pula Imbas yang akan kamu dapatkan Jadi jangan hanya memakai logika saja Tapi cobalah untuk memakai hati dan pikiran Ya Hati dan perasaan juga ya Ya Kalian sama-sama menjadi Ingin menjadi pemimpin dalam hubungan ini Ya Kalian sama-sama mengatur Jika kalian tepaskan ego-ego kalian Dan Lebih menghargai pasangan kalian Ya Selain mendengarkan Saya melihat disini Hubungan kalian akan Lanjut Bahkan Tujuan-tujuan yang tadinya Tersimpan dalam pikiran kalian Apa impian-impian Atau keinginan kalian Untuk berbahagia Saya melihat disini kalian akan mencapai itu dengan baik Ya Dengan cara-cara kalian yang Penuh dengan tanggung jawab Ya Ya Dengan penuh tanggung jawab Ya Terfokus kepada harapan-harapan Ya Dan Tidak Menggunakan ego dalam Hubungan kalian ya Kalian bisa mengendalikan diri Ya Karena kalian Fokus ya Kepada tujuan Apa Intian yang sudah kalian Rencana yang sudah kalian Susun ya Dan keinginan kalian itu Mencapai kesuksesan bersama Dan kebahagiaan bersama Ya Saling berbagi Saling memberikan Apa yang kamu punya Ya Untuk membahagiakan pasangan Saya melihat disini Kalian bersama-sama berjuang Ya Kalian sama-sama ingin Memimpin ya Jadi saya melihat Kalian adalah Pasangan yang Elegal ya Pasangan yang Sama-sama ingin maju Tidak monoton gitu Tidak pasif ya Jadi saya melihat disini Kalian Untuk hubungan kalian Di 2021 ini Kalian maju Ya Kalian Lanjut Maksudnya gitu Oke Kita lanjut Ke pembacaan selanjutnya Capricorn Dengan Scorpio Capricorn Dengan Scorpio Seperti apa hubungan kalian ya Seperti apa hubungan kalian Apakah lanjut Stagnan Atau putus Lanjut Stagnan Atau putus Oke Ya Si Scorpio Scorpio ini Menganggap kamu Itu adalah Seorang yang Sempurna Di mata dia Ya Kamu bisa Membimbing dia Membina dia Memotivasi dia Ya Dengan cara kamu yang Tipe kamu yang Serius Ya Tipe kamu yang Ya Perfect ya Bagi dia Itu Membawa dia Membuat dia Menjadi Terobsesi dengan kamu Ya Dan beberapa dari kalian Ada Kalau yang masih Merencanakan Atau PDKT Ya Mungkin Sebaiknya kamu Utarakan saja Perasaan kamu Isi hati kamu Karena saya melihat disini Target kamu ini adalah Orang yang Bisa menyesuaikan Bisa menerima Bisa Memahami perasaan Orang lain Dia Tipe yang lembut Berhati lembut Jadi Kamu tidak usah takut Jika punya Niat yang baik Kepada dia Utarakan saja Jangan ragu-ragu Beberapa dari kalian Karena karakter kamu Yang bagus ini Sifat kamu yang Lembut Walaupun kamu sedikit Tegas Kamu juga Kamu punya Sisi yang lembut Makanya Kalaupun ada Orang ketiga Di antara kalian Dia akan melepaskan Yang lain Untuk Datang kepada kamu Untuk memilih kamu Ya Ya Capricorn Ya Dia hanya ingin Fokus ke kamu saja Dia tidak mau lagi Melakukan hal yang sia-sia Seperti Bermain-main Di belakang kamu Karena itu percuma Dia tidak akan mendapatkan Seseorang yang Se-perfect kamu Bagi dia ya Namun disini Dia masih Terhalang oleh Ya mungkin dia ingin Menyelesaikan dulu Permasalahannya Dia dengan orang lain Ya Ya Dia masih memantau situasi Kalau Sudah pada waktunya Nanti Kalau dia sudah siap Dia akan datang kepada kamu Untuk Mungkin menjalin Menjalin komitmen Ya Untuk hubungan yang lebih baik Ya Dan selanjutnya Hubungan ini Kamu mau arahkan kemana pun Dia akan mengikuti kamu saja Ya Jadi Saya melihat disini Kalau kalian yang sudah berumah tangga Ya Ciptakan kenyamanan Senyaman mungkin Untuk pasangan kalian Karena dari sini Kalaupun Ada problem orang ketiga Ya Dengan kesabaran kamu Dan kelemah lembutan kamu itu Dia akan Meninggalkan yang lain Demi kamu Ya Beberapa Dari kalian Ya Dia memantau kalian Dari media sosial Ya Pasangan kalian ini Mungkin Dia tidak bersama kalian Saat ini Ya Tetapi dia sering memantau kamu Ya Jadi Kalau kamu marah Kalau kamu jengkel Dengan sikap dia Yang menduakan kamu Ya Cobalah ajak dia berbicara Baik-baik Ya Gak usah ragu Untuk menyampaikan Sihati kamu Ya Tanyakan Mau dimana Mau dibawa kemana Umum kita ini Ya Nanti dia akan berpikir Ya Ya Dia akan memikir Berpikir Kemudian Dari pertanyaan kamu itu Dia akan Meskipun Ya Dia masih tertahan Tetapi dia akan Segera Ya Segera memutuskan Karena Jika kamu Mengambil tindakan Dengan kasar Terhadap dia Saya lihat disini Dia akan Bingung ya Untuk mengambil keputusan Kembali kepada kamu Atau membeli yang lain Ya Jadi cobalah tenang Tenang sih Tenang-tenangnya Dan Jangan takut untuk Mengungkapkan Apa yang kamu rasakan Selama perjalanan Hubungan kalian ini Ya Buatlah agar Apa yang kamu Terakan ke dia ini Membuat dia berpikir Berpikir untuk Fokus kepada kamu saja Ataukah Kepada Orang ketiga itu Ya Oke Ciptakan kenyamanan Dalam hubungan kalian Saya melihat disini Jika kamu tidak berani Ya Terbuka kepada pasangan kamu Maka kalian akan stagnan Ya Tetapi Jika kamu melawan Ya Melawan Apa Rasa takut kamu Dan segera mengungkapkan Bertanya Ya Dengan Baik Dengan lembut Tanpa Ada rasa Menimbulkan kemarahan Dalam perjalanan Apa Perhentian kalian Maka saya melihat disini Beberapa dari kalian Akan Hubungan kalian akan Lebih baik lagi Ya Tetapi beberapa dari kalian Yang tidak mampu Mengendalikan diri Saya melihat disini Akan stagnan saja ya Oke Kita lanjut ke Pembacaan selanjutnya Capricorn Dengan Pisces ya Capricorn Dengan Pisces Capricorn Dengan Pisces Apakah di 2021 Ini akan Lanjut Stagnan Atau Putus ya Oke Ya Ada justice disini ya Saya melihat disini Kalau Sebentar Saya lihat lagi Ada justice Ada Five of wands Ada 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 Eight of cups Ada Ace of wands Dan ada Pick of wands Oke Jadi dari Kartu ini Ya Saya melihat ada indikasi Konflik batin diantara kalian ya Mungkin beberapa dari kalian Sedang Di beberapa hari atau di beberapa bulan kemarin Kalian sedang mengalami Konflik Ya Ya Ada Sebuah Konflik yang membuat Pasangan kalian ini Menjadi sakit hati Dan ingin berlalu Ya Atau kalian yang ingin berlalu dari dia Karena Masalah yang tidak bisa di Tolilir lagi Ya Tidak bisa diajak kompromi Ya Saya melihat disini Kalau ini Jika kalian Setelah kalian menarik diri ya Kalian harus menarik diri dulu Dari Masalah yang Tidak bisa Kalian hadapi ini ya Tidak bisa Kalian Handel lagi ya Cobalah untuk menyembuhkan diri dulu Healing dulu ya Healing dulu ya Ya Sebelum kalian membuat keputusan Cobalah healing dulu Ya Daripada Kalian terus-terusan berlama-lama Dalam pertentangan ya Berargumen Mendingan kalian healing dulu sementara Ya Dan cobalah berpikir sejenak Tentang apa Sebenarnya Inti dari Permasalahan ini Ya Kalian harus temukan solusi Ya Berdasarkan permasalahan kalian saat ini Kalian harus mencari solusi Ya Apa yang harus kalian lakukan Ya Demi hubungan ini Ya Beberapa dari kalian mungkin sudah tidak ingin kembali lagi Tetapi beberapa dari kalian Ya Ini saran dari Kartu Di justice ya Gak usah terlalu saling judge ya Judge ya Gak usah terlalu saling menghakimi Satu sama lain Cobalah Bersikap adil Karena Apapun yang kalian lakukan Itu impasnya ke kalian juga Ya Jadi Cobalah Apapun yang kalian tuduhkan Semua itu Setiap permasalahan itu Pasti ada penyebabnya Ya Pasti ada penyebabnya Ya Tidak mungkin tiba-tiba Terjadi aja gitu aja Ya Jadi Cobalah seimbang Bersikap adil Lakukanlah Sikap yang Apa yang Lebih terbaik Demi hubungan ini Ya Kalau memang harus healing dulu Menarik diri Ya Itu lebih baik Ya Yang saya ambil di sini Ya mungkin beberapa dari kalian Perlu refreshing Ya Mungkin kalian sendiri Perlu ketenangan Ya Pergi Pergi ke rumah orang tua dulu Atau Ya ke tempat yang bisa Menenangkan hati kalian Ya Ya Sebelum kalian harus kembali Karena di sana Setelah kalian pergi Ya Menjauh satu sama lain Di situ kalian akan Mulai berpikir Ya Dengan tenang Dalam ketenangan Kalian akan Mendapatkan petunjuk-petunjuk Ya Ya Saya melihat di sini Sepertinya Hubungan kalian ini Mungkin masih stagnan ya Sebagian berjalan Seadanya Ya Sebagian lagi Berusaha untuk Tetap bertahan Dalam konflik Namun Tetap berusaha tenang Ya Tidak meladeni Gitu Tidak meladeni Apapun yang Mengakibatkan Care Apa ya Care Cuan dalam rumah tangga Ya Atau dalam hubungan Kalian berusaha untuk Menenangkan diri Ya Berapa dari kalian Perlu ya Cobalah Refreshing dulu Ya Ajak pasangan kalian Ya Move on dari Masalah-masalah kalian ini Dengan cara Ya udah Jangan dulu membahas Masalah-masalah itu dulu Cobalah kalian sama-sama Jalan-jalan dulu Siapa tahu Ada ya Ada momen-momen Yang Menggugah hati kalian Sehingga Apa Bisa membuka pikiran kalian Sehingga Kalian mendapatkan solusi Ya Solusi untuk menyelesaikan Masalah ini Ya Terkadang ya Memang kita seperti itu Kalau kita Berdua aja dalam rumah Atau Kita terus-terusan berada Di satu Situasi Kita tanpa kita berusaha Untuk keluar dari situasi itu Maka Masalah yang kita hadapi Akan terus-terus Maka Akan bertambah parah Gitu Ya Tapi kalau kita berusaha Move on dulu Dari Apa yang kita bahas Yang menciptakan Argumen Ya Dan kemudian kita Berusaha Segera beralih Ya Kita segera beralih Dan Mencari Apa ya Beralih ke percakapan lain Yang mungkin bisa Bisa menenangkan Pikiran dulu Sebelum Ya kita harus cari Cari waktu yang tepat Untuk membahas ini Gitu Seperti itu ya Ini saran saya Kita harus cari waktu Ya Dan Situasi yang pas Ya Untuk bisa Membahas Dan itu harus dibahas Agar masalahnya selesai Ya Saya lihat disini Beberapa dari kalian Ada yang stagnan Ya Namun kalau kalian berusaha Bisa Bersikap adil Bersikap bijak Bersikap baik Ya Dengan cara Menyembuhkan diri Ya Lebih mementingkan Mencari hiburan Bersama Menghibur hati sama-sama Mengalihkan Pandai mengalihkan Argumen ya Mengalihkan pembicaraan Saat berargumen ya Coba alihkan Segera alihkan ya Supaya Apa Masalah ini bisa Apa ya Ternetralisasi Seperti itu ya Jadi saya lihat disini Beberapa dari kalian Akan melanjut Tapi beberapa dari kalian Akan stagnan Dan beberapa lagi Akan memilih untuk Move on Tapi itu kemungkinan kecil Untuk move on ya Saya lihat disini Hanya Yang mungkin yang besar itu Stagnan Di 2021 ini Dan kemungkinan Besar juga Ada Akan ada Kelanjutan ya Untuk hubungan kalian ini Karena kalian Masih sama-sama Saling mengharapkan Saksama lain Dan saling ingin Masih ingin Mengetahui Karakter masing-masing Masih saling mempelajari Ya Ada orang yang Sudah lama Berumat tangga Tapi mereka masih Belum paham betul Tentang Keinginan pasangan kalian Makanya kalian masih Belajar gitu Ya jadi mulai sekarang Pelajari setiap problem Pelajari setiap Masalah yang terjadi Atau pelajari setiap Karakter pasangan Apa Sikap pasangan ya Dengan mencari Solusi agar Masalah kalian itu Bisa kalian Dundingkan dengan baik ya Bagaimana Sifat dia sebenarnya Kalian harus tahu Kalian harus tahu caranya Caranya Waktunya Tempatnya Ya Untuk membahas Satu masalah Ya untuk membahas Dan untuk menemukan Solusi Atau penyelesaian Ya Oke kita lanjut lagi Ke Capricorn dan Aries Capricorn dan Aries Apa Kelanjutan Kisah cinta kalian ini Apakah lanjut Stagnan Atau Brick Ya Lanjut Stagnan Atau Putus Ya Aries itu orang yang Tegas ya Autoriter Suka Memerintah Ya Jadi Yang sabar ya Capricorn Kamu juga Tipe yang Tegas juga Serius juga ya Oke kita cari tahu Oke kita dapat Disini ada Queen of Pentacles Ya Disini ada Six of Cups Disini ada Judgment Ya Disini ada Nine of Cups Ya Jadi Capricorn Pasangan kalian Atau kalian sendiri Masih mencari-cari tahu Apa Arti Hubungan ini Ya Sepertinya Ada Ya Beberapa dari kalian Mungkin kalian Masih Teringat kepada Mantan kalian Ya Atau kalian Menginginkan hubungan ini Itu Sesuai dengan Ekspektasi kalian Sesuai dengan Impian-impian kalian Ya Namun Kalian Belum menemukan Titik terang Dalam hubungan ini Beberapa dari kalian Mungkin menjalani Satu takdir Dalam hubungan yang Mungkin berhubungan Dengan masa lalu kalian Ya Mungkin di masa lalu Kalian pernah Menyakiti pasangan kalian Ya Bersikap tidak adil Atau Ada hal-hal yang membuat Kalian Berada di Situasi Karma Ya Karma ini Yang jelas Berhubungan dengan Masa lalu kalian Dan ini membuat Kalian Jadi Bingung Dan bertanya-tanya Apa yang terjadi Dalam hubungan kalian ini Yang Apa yang terjadi Yang membuat Hubungan kalian ini Yang kalian jalani sekarang ini Terasa hambar Gitu Ya Jika kalian Jika kalian ingin Menikmati kebahagiaan Cobalah Untuk Melepaskan masa lalu kalian Ya Lepaskan masa lalu Lupakan Yang sudah ya sudah Sekarang kalian harus fokus Ya Kepada Masa yang ada sekarang Ya Syukuri Apa yang sudah Ada Kepada kalian sekarang ini Saat ini Ya Jangan membanding-bandingkan Antara Pasangan kamu yang sekarang Dengan Pasangan kamu di masa lalu Ya Jadi Kalau kalian Menginginkan kebahagiaan Dalam hubungan ini Ya Ciptakan kebahagiaan itu Dengan pasangan kalian sekarang Daripada kalian terlalu Mengingat-ingat Ya sudah lah Mungkin itu dampak Dampak dari perbuatan kalian Di masa lalu Mungkin kalian mengabaikan Pasangan kalian di masa lalu Mengingat hati Ya Tidak menghargai Kebaikan-kebaikan dia Sehingga Saat ini kalian Menjadi Seperti buntu ya Kalian saling Saling membandingkan Pasangan kalian saat ini Dengan pasangan kalian yang dulu Mantan kalian Itu tidak akan menyelesaikan masalah Ya Jadi fokuslah Kepada hubungan kalian Ya Saling Memberikan kebahagiaan Satu sama lain Ya Jujur terbuka Apa yang kalian inginkan Bagaimana Seharusnya Kamu ingin dia Memperlakukan kamu Ya Dan bagaimana Seharusnya kamu Memperlakukan dia Supaya kalian Bisa menemukan Satu perubahan Dalam Hubungan kalian ini Ya Yang jelas Perubahan untuk Mencapai kebahagiaan Ya Oke Capricorn dengan Aries Selesai Jadi Bagaimanapun hubungan kalian Saya rasa baik-baik saja Selama kalian berusaha Saling Memberikan kebahagiaan itu Saling berusaha Untuk Saling Membahagiakan Satu sama lain Yang membahagiakan diri sendiri Kemudian Memberikan kebahagiaan itu Kepada Pasangan kalian Oke Lanjut Jadi Kalian Lanjut Kemudian kalian lanjut Capricorn dan Aries Sekarang ya Kita lanjut Capricorn dengan Cancer Ya Cancer ini kan sensitif Cancer itu Orang yang sensitif Ya Dia orang yang Lemah lembut Dia juga Susuk yang Peduli Kepada pasangan Ya Tidak tegaan Gitu Tetapi kalau Kalian Merasa tersakiti Dia sendiru menyembunyikan Perasaan dia Dia kurang Dia tidak mau Membuat pasangan dia itu Terlalu pusing Ya Oke Disini ada Six of ones Ya Six of ones Ya Six of ones Six of swords The star Dan justice juga Ya Oke Oke Beberapa dari kalian Mungkin Pasangan kalian ini Selalu berusaha Untuk Berjuang mendapatkan Kamu Ya Bentuk-bentuk Perjuangan dia itu Dengan Berusaha memahami Perasaan kamu Berusaha Memberikan apa yang Kamu inginkan Berusaha mengerti Kamu Ya Namun Sikap kamu Mungkin kadang Terlalu Tidak menghargai Ya Akhirnya dia Merasa Apa yang dicari Kepada kamu ini Ya Mengecewakan Ya Selama ini Pengorbanan dia itu Tidak sesuai ya Dengan apa yang Diharapkan dari kamu Ya Berapa dari kalian Mungkin memilih Untuk Menyelesaikan hubungan ini Ya Jadi Saran dari kartu justice Ya Kesimpulannya adalah Coba lah Untuk menarai Kalau memang merasa Sudah tidak Bisa lagi Mempertahankan hubungan ini Ya Jangan kalian Menaruh harapan Kepada pasangan Ya Kesian Ya Kalian hanya akan Kalau kalian tetap Tidak terbuka Ya Maka kalian akan Berada di situasi Kalian hanya Membiarkan dia Bahagia dalam Angan-angan dia saja Bersama kalian Ya Dan Beberapa dari kalian Ya Yang masih tidak tateh Ya kalian merasa ada Tanda-tanda seperti Pasangan kalian Sudah tidak Menghargai Setiap apa yang kalian berikan Tidak dihargai Atau terlalu diremehkan Ya sebaiknya Tanya kepada hati kecil kalian Kata hati kalian Dengarkan kata hati kalian Apakah sebaiknya Hubungan ini kalian lanjutkan Ataukah Kalian hanya akan Membiarkan diri kalian Pikiran Perasaan Ya Hanya tinggal dalam Angan-angan saja Dan hanya selalu Berkorban saja Tanpa dihargai Dalam hubungan ini Ya Apapun yang kamu pilih Itu Tergantung kepada diri kamu Namun Keputusan-keputusan kamu Akan Mengantarkan kamu Pada masa depan kamu Ya Pada kehidupan kamu sendiri Jadi sebelum kalian Terlanjur melangkah Lebih jauh dalam hubungan ini Cobalah Lebih jeli Melindai pasangan kalian ini Ya Tapi bagi yang sudah Bermenikah Cobalah untuk Kamu harus Kamu harus Bisa Tegas Terhadap pasangan Jika dia tidak menghargai Lakukan sesuatu Ya Kamu boleh marah Namun kamu tidak menuntut Dia untuk menghargai kamu Ya Cobalah untuk Jedha Jedha dalam pemberian kalian Jangan terlalu Apa ya Mengorbankan diri kamu Demi kebahagiaan dia saja Tetapi cobalah untuk Berkorban bersama gitu Demi mempertahankan hubungan kalian Ya Ya Buatlah Agar Ada Ciptakan efek cerah Ya Supaya dia tidak terlalu Kadangkala tuh Kalau kita terlalu memberi ya Kalau kita terlalu sabar Kita terlalu Diam aja Ya Ya Kita pasif aja Ya Dan mengharapkan aja Tanpa kita Bersikap tegas Maka kita hanya akan Berada Dalam Kebahagiaan Yang Bersifat Angan-angan aja Gitu Ya Itu kalau kita tegas Ya Jangan terlalu mengikuti Keinginan dia saja Tetapi Sekali-sekali kalian harus Apa Memberikan efek cerah Kepada dia Dengan cara Tidak Terlalu Mengindahkan dia Tidak terlalu Memanjakan dia Gitu Ya Ini pesan buat Kalian berdua Kalau kalian Di posisi Yang terlalu memberi Cobalah untuk Memberi jeda Ya Atas Pemberian-pemberian Kamu kepada dia Pengorbanan-pengorbanan Kamu kepada dia Kepada sikap Tapi kalau Kalau kamu Di posisi yang Hanya menerima saja Tanpa Menghargai Cobalah Untuk lebih Menghargai pasangan kamu Ya Kalau kalian bisa Menyelesaikan masalah ini Problem Ini Maka Hubungan ini Akan lanjut Tetapi Kalau kalian Tidak berusaha Ya Untuk Menghargai pasangan kalian Maka hubungan ini Akan stagnan Oke Oke Sampai disini Kita lanjut lagi Ke pembacaan Untuk Capricorn Dengan Gemini ya Apakah lanjut Stagnan Atau putus Di tahun 2021 Di sini ada Knight of Cups Di sini ada Temperance Di sini ada The Start Ya Selamat ya Buat kalian Mendapatkan kartu ini Selamat Buat game ini Sepertinya Kalian Ya Akan Mendapatkan Bagi yang Jomblo ya Kalian akan Kedatangan Seseorang yang Sepertinya Orang ini adalah Seseorang yang Baik ya Penuh perasaan Mengerti Perasaan kamu Ya Pokoknya Perfect lah Ya Sesuai dengan harapan Ya Dan Buat kalian yang sudah Memperpacaran Atau Berdekati Ya Sampai disini Hubungan ini Ya Sikap kalian yang Saling berbagi Saling memahami Satu sama lain Saling memberi Saling berusaha Untuk menciptakan Kebahagiaan Dalam Hubungan ini Kalian berusaha Untuk Saling memahami Satu sama lain Saya melihat disini Tidak perlu Penjelasan lagi Saya melihat disini Game ini sama Capricorn Kalian sama-sama cocok Ya Kalian akan menjemput Harapan-harapan kalian Ya Dan yang sudah menikah Kalian adalah Pasangan yang sama-sama Dewasa Ya Lanjut Jadi di 2021 ini Mungkin kalian Lanjut Oke Nyaman-nyaman Ae Nyaman-nyaman Nae Oke Kita lanjut lagi Capricorn Dengan Virgo Sorry itu Ada suara-suara Kerja wakti Dari Di masjid Ya Ya Rahim Allahu Ya Ghaffar Ghaffar Al-Hak Allah Rahma Allah Rahim Ghaffar Ya Nur Oke Aduh angin Oke disini ada 3 kartu Untuk Virgo Capricorn sama Virgo Yaitu ada king of sword Ada queen of sword Sama three of cups Ya pesan kalian ini Dia Cukup tegas ya Cukup tegas ya Dan dia memakai logika Kalian juga pun demikian Ya pesan kalian ini Mungkin cenderung mengatur kalian Ya Dia membebaskan kalian jika Kalian ingin berkumpul dengan teman-teman Tetapi Dia meminginkan kalian Tetap berpegang pada komitmen Ya Dia berharap agar kalian Dalam kebebasan Kebebasan yang diberikan kepada kalian ini Ya Jangan coba-coba mempermainkan dia Karena dia tidak akan segan-segan Ya Mengakhiri hubungan atau Bersikap tegas Ya Dia tidak akan segan-segan memberikan kalian hukuman Ya Ya Jika kalian menyalahi Aturan yang sudah diberikan Atau komitmen kalian Ya Jika kalian menyalahkan dari komitmen kalian Ya Jadi Jika Kalian berada dalam situasi Konflik Saya melihat disini Jagalah Ucapan-ucapan kalian Jangan terlalu Memberikan Perkataan yang Terkesan Ngejas Atau Perkataan yang menyakitkan buat dia ya Karena dia ini Tidak akan Segan-segan mengakhiri hubungan Ya Jika Dia merasa Ya Sikap kalian terlalu berlebihan Ya Karena dia Lebih memakai logika dia Ya Ya Sambil disini Jika Hubungan kalian ini Kalian bisa sama-sama saling menghargai Maka Kebahagiaan Akan kalian Dapatkan Ya Tetapi kalau kalian main-main dalam hubungan ini Maka Dia tidak segan-segan untuk Berpaling Dan mencari yang lebih baik Daripada kalian Ya Tapi dalam hubungan Saya melihat disini ada Orang ketiga Hubungan pernikahan Sepertinya ada orang ketiga Ya Saya melihat disini Coba lah untuk Memberikan ketigasan Ya Ya Kalian pantas Wajar Menuntut tanggung jawab dari pasangan kalian Ya Agar Dia lebih Terfokus kepada kalian Daripada orang ketiga ini Ya Demi keselamatan hubungan kalian Oke Saya melihat disini Hubungan kalian ini Lanjut Ya Di 2021 ini Asalkan Kalian harus benar-benar Tegas Ya Menuntut keadilan Dari Sikap pasangan kamu ini Oke Karena saya melihat disini Pasangan Kalian Kalian Atau Pasangan kalian ini Suka bermain-main ya Terlalu ingin Kebebasan Oke Kita lanjut ke Capricorn Dengan Libra ya Capricorn dengan Libra Rasa susu Hai Capricorn dengan Libra Sampai disini Sepertinya kalian Enjoy-enjoy aja ya Ya Hubungan yang Romantis Dewasa Ya Sikap yang bijak Sikap dewasa Ya Beberapa dari kalian Mungkin Ada pihak ketiga Mungkin dari pihak Orang tua Ya Yang mungkin sedikit Meragukan Hubungan kalian Ya Atau tidak Terlalu Senang dengan Hubungan kalian ini Bagi kalian yang masih Berpecaran ya Namun pasangan kalian ini Berusaha untuk Menghibur Atau menutupi Ya Kalian perlu Kejelasan Ya Jangan hanya Diam saja Ya Mungkin Libra Ya Jika sesuatu Terasa bertentangan Dalam hubungan ini Ya Cobalah untuk Menanyakan Ya Minta keterbukaan Minta agar Pasangan kamu ini Terbuka Ya Ya Harus ada keterbukaan Ya Namun kalian Jika kalian yang sudah Berhubungan tangga Ciptakan kebahagiaan Sekarang juga Dalam hubungan kalian Ya Tetaplah berharap Dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa Agar hubungan ini Baik-baik saja Ya Di satu sisi Kalau Tetap Bertahankan Humbungan kamu Ya Tetap Berjalan Apa adanya Ya Tetaplah sabar Dan tabah Jika memang Dalam hubungan ini Ada Indikasi orang ketiga Yaitu Orang tua Yang tidak Menyutujui Tidak terlalu Senang sama kalian Ya Tetaplah bersabar Ya Karena Kesebaran kalian itu Tetap akan Membuahkan Hasil yang baik Pada waktu yang tepat Ya Perlahan-lahan Dengan sikap kebaikanmu Siapapun yang tidak Menyutujui Bukan kalian ini Tetap akan Dengan sikap kalian yang Tetap bersabar Dan memberikan yang terbaik Untuk Pasangan kalian Mereka akan melihat itu Mereka akan melihat Kebahagiaan Anak mereka Ya Saudara mereka Ya Sehingga Akhirnya Mereka akan menyetujui Ya Namun Masih Bila Kalian masih yang dalam Berpecahan Sama disini Pasangan kalian ini Berusaha Menutupi hal yang sebenarnya Ya Bahwa Sebenarnya ada pihak ketiga Yang tidak menyetujui Kemudian kalian Mungkin karena ada Perbedaan agama Perbedaan prinsip Perbedaan suku Atau tempat tinggal Yang terlalu jauh Ya Coba tanyakan kepada Pasangan kalian Apa yang menjadi Belenggu dalam hatinya Ya Supaya Ya Kalian harus tahu Ya Karena ini Jika kalian ingin Hubungan kalian ini Tetap Sama-sama Saling Berbahagia Maka kalian harus Saling terbuka Ya Jangan biarkan Pasangan kalian Memendam Rasa Jangan biarkan Cema Sendiri Ya Oke Jadi Kalian yang Sudah menikah Sampai Di sini Ada keberuntungan Yang akan datang Kebahagiaan Ya Melalui Sikap kalian yang Sabar dan selalu Menciptakan ketenangan Dan kebahagiaan Dan rumah tangga Ya Walaupun dalam situasi Konflik Kalian tetap berusaha Untuk bersabar Ya Kalian berusaha Untuk menerima Kenyataan Bahwa Kalian Mungkin ada Pihak ketiga yang Berusaha untuk Menghancurkan hubungan Kalian Ya Dengan kesabaran Kalian ini Kalian akan Mendapatkan jawaban Dari yang Maha kuasa Ya Itu jawaban Ada saatnya Untuk kalian Mendapatkan Apa yang Kalian inginkan Oke Capricorn Sama Libra Kita lanjut ke Capricorn Sama Aquarius Ya Capricorn Dengan Aquarius Capricorn Dengan Aquarius Ya Capricorn Dengan Aquarius Ada The Sun Ada Two of Cups Ada Seven of Swords Ada Knight of Wands Beberapa dari kalian Mungkin berhubungan Dengan seseorang Yang lebih mudah Ya Namun Kalian sudah Berkomitmen Ya Oke The Sun Saya bilang disini Ada kebahagiaannya Antara Capricorn Dengan Aquarius Kalian memiliki Kecocokan Ya Tetap Tidak bertahan Dalam komitmen Kalian Karena sama-sama Cucok kalian Sama-sama tertarik Ya Satu sama lain Ya Dalam komunikasi Kalian juga Pun nyambung Ya Namun Jangan Saya bilang disini Ada Indikasi orang ketiga Ya Jadi Mungkin Beberapa dari kalian Seseorang Terlalu Menginginkan Kesempurnaan Dan hubungan Ya Sehingga Mencari Kebahagiaan Ya Yang lain Dengan yang lain Ya Ini yang membuat Beberapa dari kalian Itu Cenderung Stagnan Dalam Hubungan Kalian seperti Beberapa dari kalian Tidak konsisten Dengan Komitmen Ya Jadi Cobalah untuk Ya Berpikir Ya Dengan jernih Ya Apa tujuan kalian Di masa depan Dalam hubungan ini Ya Kalau kalian Menginginkan kebahagiaan Tetaplah berpikir Kepada Komitmen kalian Ya Jangan terpengaruh Dengan Keindahan Keindahan lain Yang bisa Membuat Apa Komitmen kalian ini Jadi Tidak konsis Ya Ya Tetaplah Konsisten Dalam Sebuah Komitmen Yang sudah kalian Jalin Ya Kalau memang Kalian merasa Tidak Bahagia Atau Ada sesuatu yang Membelenggu Di hati kalian Ya Cobalah Lebih berpikir Dewasa Ya Saya cari dulu Sebenarnya ini Apa masalahnya Ya Oh ya Ya ada kebimbangan Mungkin salah satu Dari kalian Pasangan kalian ini Merasa Terbebani Dalam Terbebani dalam Hubungan ini Karena Apa yang Dia berikan Kepada kamu Kamu Tidak Ya Tidak memberi Membalas gitu Tidak membalas dengan Sesuai harapan dia Gitu Itu yang membuat Akhirnya dia membeli Untuk menikmati Kebahagiaan di luar Selain kamu Ya Dengan selain kamu Ya Jadi Walaupun dia selalu Berkomitmen dengan kalian Tetapi Jika Kalian Terlalu remeh Menganggap remeh Dan tidak menghargai Pengorban-pengorbanan dia Ya Jelas saja dia merasa rugi ya Bertahan dalam hubungan Dalam komitmen ini Ya Jadi kalau Kalian sudah Berpikirkan kepada Satu komitmen Ya usahakan Selalu menciptakan Suasana yang Menyenangkan dalam hubungan ini Ya Atau mungkin Atau mungkin Kalianlah yang Masih lirik salon sini Ya Ini membuat dia Menjadi Konflik batin Ya Dia berpikir bahwa Sebenarnya Kalian ini Maunya apa Ya Seperti Kayak Gak jelas gitu Oke Jadi Kembalilah Ya Jangan terlalu mudah Terpengaruh dengan Indikasi Indikasi orang ketiga Yang bisa membuat Hubungan ini menjadi Kacau Ya Saya melihat disini Kalian Sepertinya stagnan Ya Untuk yang sudah Bermat tangga Ya Jangan terkecoh Ya Jangan terpengaruh dengan Hal-hal Dari luar Tetaplah berbedaan kepada Komitmen kalian Ya Bertimbangkan Setiap Isu-isu yang Datang Dengan bijak Ya Gunakan Pikiran logis Kalian Ya Jika memang ada Indikasi orang ketiga Pakai logika kalian Pakai hati dan perasaan juga Tetapi jangan terlalu Mengikuti perasaan kalian Karena Apapun yang kalian pikirkan Belum tentu benar Ya Cobalah Lebih terbuka kepada perasaan kalian Ya Adakan musyawarah Ya Antara kalian Supaya Dari situ kalian bisa Mendapatkan jawaban Oke Saya melihat disini Umum kalian yang sudah Bermat tangga Baik-baik saja Ya berjalan Tetap lanjut Namun yang masih berpecahan Kalian Perlu Mengadakan perubahan Ya Perlu Mengadakan Apa ya Musyawarah Ya Ya Perlu Mengadakan Pemulihan Lagi Ya Perbaikan Lagi Untuk Untuk Menguatkan Komitmen Kalian ini Oke Kita lanjut Kepada Capricorn Dengan Taurus Ya Capricorn Dengan Taurus Capricorn Capricorn Dengan Taurus Capricorn Dengan Taurus Oke Capricorn Dengan Taurus Disini ada Four of Pentacles King of Wands The Emperor Eh The Hermit Ya The Hermit Ten of Sword Egg of Wands Beberapa dari kalian yang Sedang stagnan Hmm Pasangan kalian ini berpikir Bagaimana cara dia mempertahankan hubungan Dalam situasi stagnan ini Ya Dia berusaha Untuk Memilih yang terbaik untuk Keputusan dia ya Dia berusaha Memberi Mengambil keputusan untuk Kebaikan dia sendiri Dia berusaha mengikuti Petunjuk-petunjuk Dari Intuisi dia ya Ya Mungkin beberapa dari kalian Yang sedang Break Ya Sedang putus Ya Pasangan kalian ini berusaha Menyembuhkan dirinya dengan Cara Meminta Petunjuk kepada Ilahi Ya Untuk mendapatkan Untuk membuat Satu keputusan Karena Beberapa dari kalian Belum bisa move on ya Namun beberapa dari kalian Ya Kata urus ini Sedang memikirkan Bagaimana cara Untuk bisa Memulihkan Hubungan ini Ya Sebenarnya Ya Mungkin kalian Terlalu Sikap kalian terlalu Berlebihan Sehingga membuat Dia akhirnya Memilih untuk Diam Saja Mengikuti keputusan Yang kalian berikan Ya Beberapa dari kalian Mungkin Sudah bercerai Atau sudah putus Ya Putus Harap Namun saya melihat disini Di balik Rasa sakit Pasangan kamu ini Dia masih Sebenarnya Dia masih mengharapkan Hubungan ini Ya kenapa Karena pikirannya Masih selalu tertuju Kepada kamu Namun dia berusaha Keras untuk Tenang Dia berusaha untuk Menenangkan diri Menyembuhkan hati dia dulu Ya Beberapa dari kalian Sambil disini Jika kalian yang Sudah merasa Kecewa dan Terianati Kalian Jangan Apa ya Jangan terlalu Terbawa Atau larut Dalam kesediannya Minta Lepitunjuk Kepada yang Maha kuasa Ya Healing dulu Sembuhkan Dari hati kalian Dan perasaan kalian dulu Ya Coba berjalan-jalan Ya mencari tempat Yang bisa Menghiburkan Menghiburkan Suasana Suasana hati kalian Ya Dengan mungkin Pergi jalan-jalan Kemana Kayak gitu ya Ya bahagiakan diri Dari kalian dulu Kemudian Sama disini Akan ada Kalian akan bertemu Seseorang yang lebih baik Mungkin Ya Kadang-kadang Pengkhianatan itu Memang harus terjadi Agar kamu tahu Bahwa Hubungan yang kamu jalani Selama ini itu Memang sudah Tidak bisa dipertahankan lagi Karena Kenapa Karena Memang Harus Diselesaikan Agar kamu bisa Menemukan yang lebih baik Gitu Terkadang Dalam Kalau dalam rumah tangga Ya Mungkin pasangan kamu Mengingatkan kamu Ya Tapi sudahlah Ya Kamu jangan terlalu Merasa Membuat diri kamu itu Laru dalam kekecewaan Ya Tetap tenang Ya Fokus pada diri sendiri Ya Bahagiakan diri kamu Cobalah Mencari Tempat Yang bisa menghibur hati kalian Jangan lupa Solat Ya Atau beribadah Bagi yang berkata lain Karena dari situ Kalian akan mendapatkan Petunjuk yang pasti Untuk Kelanjutan Kehubungan kalian ini Ya Kalau kalian sabar Ya Dan Tetap Tenang Ya Maka Sesuatu Akan terjadi kepada kalian Yaitu Akan ada perubahan Ke arah yang positif Mungkin pasangan kalian akan Menyadari kesalahan dia Ya Kemudian dia akan kembali dengan Pribadi yang Lebih baik Untuk mempertahankan Hubungan ini Dengan segala cara Oke Jadi Sambil disini Ada yang Akan lanjut Tetapi ada yang Masih stagnan Di 2021 ini Antara Capricorn Dengan Taurus Sekarang Kita lanjut ke Capricorn Dengan Sagittarius Capricorn Dengan Sagittarius Apa yang akan terjadi Dalam hubungan kalian Di tahun 2021 ini Apakah lanjut Brick atau Stuck Kita shuffle dulu Kartunya Bagaimana perjalanan cinta kalian Apakah brick Apakah putus Apakah putus Lanjut Atau stagnan Oke Beberapa dari kalian Mungkin Pasangan kalian ini Merindukan Sesuatu di masa lalu Yang membuat dia Kurang fokus Kepada kalian Beberapa dari kalian Mungkin dia sedikit khawatir Kalau Dia khawatir Dengan perjalanan cinta Kalian ini Dia merasa Mungkin kalian Sedang membunyikan Sesuatu dari dia Mungkin sikap kalian Yang cuek Atau Enak aja Terlalu santai Tidak terlalu serius Dia merasa Kalian menyembunyikan Sesuatu dari dia Sehingga Dia merasa Sedikit kecewa Dan Dia lebih Memilih untuk Membahagiakan dirinya Sendiri dengan Mengingat-ingat Masa lalu dia Yang indah Bersama Mantan kekasihnya Mungkin ya Beberapa dari kalian Mungkin Sedang Merasakan gairah Dengan pasangan yang Orang ketiga Ya Selain pasangan kamu Sekarang ini Mungkin Jika dalam mantan kamu Atau Teman kamu Di masa lalu Ya Ini yang membuat Ada rahasia Ya Dalam hubungan kalian ini Ya Intinya kalian Menginginkan kenyamanan Dan kebahagiaan Maka pesan dari Kartu disini Ya Mungkin Di antara kalian Tidak saling terbuka ya Tidak saling terbuka Atas keinginan-keinginan kalian Ya Kalau kalian saling jujur Hubungan ini akan Terarah ya Namun Namun Kalau kalian tidak saling terbuka Dan memendam Keinginan-keinginan kalian Untuk berbahagia bersama Maka Hubungan ini Tidak akan mencapai Kebahagiaan Ya Jadi Kalian Akhirnya Hambar Hubungan kalian ini hambar Padahal kalian saling cinta Tetapi karena kalian Tidak saling mengungkapkan Kalian Tidak saling Jujur Satu sama lain Maka akhirnya Akan ada hadir orang ketiga yang Bisa saja menghancurkan Hubungan kalian ini Ya Jadi cobalah Untuk terbuka Ya Fokuslah kepada Komitmen kalian Fokuslah kepada tujuan Yang sudah Kalian tanamkan Sejak Sebelumnya ya Kepada harapan-harapan kalian Fokuslah kepada Perjanjian kalian Ya Fokuslah kepada Komitmen kalian Ya Dengan begitu Kalau kalian memang Menginginkan kebahagiaan Dalam hubungan ini Ya Salah satunya itu Ya Harus saling terbuka Ya Jangan saling Menyembunyikan rahasia Di antara kalian Kalau itu Rahasia itu Demi kebaikan Mendingan disimpan saja Tapi Bukan berarti Disimpan untuk kamu Jalani lagi Hubungan Dengan orang ketiga Gitu Ya Selesaikan hubungan Kamu dengan orang ketiga Dan Ciptakan suasana baru Yang Supaya Pasangan kalian ini Tidak mengingat lagi Gitu Ya Jadi Di antara kalian itu Kalaupun sudah terjadi Hubungan Terpatri ya Kalau kalian benar-benar Ingin kembali Dan Memulihkan hubungan ini Seperti semula Atau memperbarui Hubungan ini Agar lebih bahagia lagi Ya Lebih mencapai tujuan kalian Maka Kalian harus Melepaskan Yang tidak penting Dalam hidup kalian Dalam keinginan Egoi Keogesian kalian Ya Dan Tetaplah Cobalah untuk menciptakan Hal-hal baru Yang bisa Membahagiakan Pasangan kalian Saat ini Ya Cobalah Memberikan dia Sesuatu yang Bisa membuat dia Yang tadinya Stress Ya Bingung Atau Bertanya-tanya Dalam kegilasan dia Tentang Kalian ini Tentang sikap kalian ini Cobalah Menghibur dia Ya Cobalah untuk Bersikap lebih Manis lagi Ya Minta maaf sama dia Kenapa Saya Melakukan hal ini Kepada kamu Kasih alasan Kasih alasan yang jelas Karena saya tuh Menginginkan ini Ini Kamu bisa gak Pahami saya Gini 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 Gitu Ya Dan Minta lah dia untuk Mengutarakan Keinginan dia kepada kalian Agar kalian bisa Saling memahami Bisa saling berbagi Bisa saling membahagiakan Sama lain Oke Cobalah Saling terbuka Ya Kalau kalian saling terbuka Atas keinginan Kalian Bersama Dan kalian berusaha Untuk saling berbagi Ya Memberikan kebahagiaan Ya Berusaha untuk saling memahami Dan menerima Kekurangan masing-masing Saya melihat disini Kehubungan kalian akan Sangat membahagiakan Ya Sangat bahagia Oke Jadi beberapa dari kalian Lanjut Ya Lanjut Saya melihat disini Kalian akan Lanjut dan malah Mendapatkan Kebahagiaan Yang Yang Sesuai dengan Harapan-harapan kalian Ya Oke Yang terakhir yaitu Capricorn dengan Leo Capricorn dengan Leo Apa kabar Capricorn dengan Leo Lanjut Putus atau Kastab Kalian berdua ini Pasangan yang Serasi Seimbang Selaras Sihati Ya Kalian Sama-sama Kalian adalah Slow soulmate Kalian sama-sama Saling membimbing Saling membina Saling menasihati Satu sama lain Saling mendukung Ya Jadi saya melihat disini Kalian Adalah pasangan yang Berbahagia Ya Pasangan yang Serasi Pasangan yang Dewasa Ya Berpikiran Dewasa Berpikiran Bijak Ya Jadi selamat ya Untuk Capricorn dengan Leo Ya Kalian saling menguatkan Ya Saling menguatkan Ya Ya Pokoknya stabil lah Kalian ini Oke Jadi hubungan kalian Lanjut Oke Sampai disini dulu Untuk Capricorn ya Dengan 12 judiak Semoga bermanfaat Ya Semoga menginspirasi Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh